Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako 3 bulan 4 tahun 2021, Senin pagi. Dalam rapat koordinasi ini membahas terkait persoalan saldo KPM, laporan hasil pemeriksaan dari BPKP, pembukuan Ewarung, dan juga Kartu Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako 3 bulan 4 tahun 2021, pada Senin pagi bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Perwakilan BRI, dan juga Perwakilan Bulog Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman, menuturkan dalam rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial Sembako tersebut, para pengurus Kube Ewarung banyak menyampaikan terkait persoalan saldo di beberapa rekening KPM yang masih kosong, serta temuan ID kartu yang tidak sinkron dengan SP2D. Untuk itu, dengan diadakannya rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Rapat evaluasi yang dihadiri oleh pihak BRI dan pihak Bulog. Pihak BRI selaku penyaluran bantuan kepada KPM, kemudian di Apulog terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial berhasil. Di dalam rapor ini, banyak disampaikan oleh pihak pengurus Kube yang ada di Ewarung, bahwa saldo di rekening para KPM keluarga penerima manfaat itu ada yang kosong. Kemudian juga ada yang ditemukan ID yang dia pegang, kartu yang dia pegang, tidak sama di dalam SP2D. Sementara logikanya kalau sudah masuk dalam SP2D, artinya dananya sudah masuk ke KPM. Namun, faktanya di lapangan masih banyak ditemuin yang saldonya kosong. Jadi oleh karena itulah, dalam rapor ini akan ditindaklanjuti langsung oleh BRI untuk mencari tahu apa penyebab sampai saldonya kosong. Dalam rapor tersebut juga membahas terkait laporan hasil pemeriksaan dari BPKP dan juga terkait pembukuan di Ewarung, baik itu mengenai nota-nota pembelian maupun penyaluran, serta membahas terkait kartu kesejahteraan sosial atau KKS yang harus benar-benar dipegang oleh pihak KPM. Lilis Karlina Cek TV melaporkan.